common man special man seorang petinju junior sudah seharusnya memiliki respek kepada petinju senior apalagi jika petinju senior tersebut sudah berstatus sebagai seorang legenda tinju itulah yang ditunjukkan oleh Manny Pacquiao ketika berhadapan dengan Sean Mosley pada tanggal 7 Mei 2011 silam dimana dalam pertarungan tersebut Pacquiao bisa saja memukul kaum Mosley namun ia lebih memilih membiarkan Mosley bertahan dan rela mengakhiri pertarungan dengan kemenangan angka mutlak hal ini dilakukan oleh Pacquiao sebagai bentuk respek kepada Sean Mosley yang saat itu sudah berusia 40 tahun dan sudah menjadi legenda di kelas Welder namun respek tersebut bisa saja hilang atau bahkan sirna sama sekali ketika seorang petinju senior tidak menghargai apalagi merendahkan sang petinju junior dan itulah yang terjadi pada pertarungan antara Bernard Hopkins vs Joe Smith junior pada tanggal 17 Desember 2016 silam diduga akibat tidak terima direndahkan dalam sebuah konferensi pers Joe Smith junior menghajar habis-habisan Bernard Hopkins hingga mengakhiri karena petinju yang berculuk di eksekusi nor tersebut petinju profesional penasaran bagaimana cerita dan keseruan pertandingannya? yuk pastikan dulu Anda telah menekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak akan ketinggalan dengan update informasi yang kami tayangkan oke langsung saja grab your coffee watch this video and welcome to PTD channel pada tanggal 17 Desember 2016 Bernard Hopkins yang saat itu sudah berusia 51 tahun dan sudah 2 tahun tidak terlibat dalam pertarungan tinju profesional mengejutkan para pecinta tinju setelah ia membuat keputusan berani dengan menantang pemegang gelar juara WBC internasional kelas berat ringan Joe Smith junior yang saat itu baru berusia 27 tahun keputusan Hopkins ini jelas membuat banyak pihak menggelengkan kepala karena ia berani menantang Joe Smith junior yang sebelumnya baru saja memenangkan gelar WBC internasional kelas berat ringan lewat kemenangkau di ronde pertama atas Andrei Cvofana akan menangkau di atas Andrei Cvofana Jusmin sendiri saat itu baru sekali menderita kekelahan dari 23 pertarungan tinju profesionalnya dan termasuk salah seorang petinju yang memiliki rasio kemenangan KO yang cukup tinggi dan yang lebih mengharankan lagia ini direncanakan oleh Hopkins sebagai pertarungan terakhirnya di tinju profesional sebelum memutuskan untuk gantung sarung tinju seharusnya jika Hopkins ingin menutup karir dengan sebuah momen yang indah ia bisa saja memilih lawan yang bisa dikalahkan dengan muda tetapi ia justru melakukan hal sebaliknya yakni menantang petinju muda yang sedang naik daun entah untuk menaikkan tensi pertarungan ataupun menongkar nilai pasar peran Hopkins merendahkan Jules Smith Jr. dalam sebuah konferensi pers Hopkins mungkin saja berencana jika lagia penutup karirnya harus menyajikan pertarungan tensi tinggi dan disaksikan oleh jutaan penikmat tinju namun tanpa ia sadari kata-katanya tersebut justru membuat Jules Smith Jr. termotivasi untuk memberikan keadaan buruk bagi sang legenda di lagia terakhirnya ketika lagia dimulai Jules Smith Jr. langsung menyerang peran Hopkins ia terlihat sangat ingin menjatuhkan Hopkins namun Hopkins yang unggul pengalaman mampu bertahan dengan mengandalkan serangan balik selama tujuh ronde berjalan pertarungan keduanya berlangsung seimbang dan bahkan ada salah seorang juri yang memenangkan Bernard Hopkins namun di ronde ke-8 ketika lagia belum genap satu menit Jules Smith Jr. mendapatkan celah dan melancarkan serangan dengan melontarkan pukulan bertubi-tubi Hopkins berusaha bertahan dengan bersandar di tali ring sambil secara perlahan bergeser menuju sudut ring namun pukulan demi pukulan dilemparkan oleh Jules Smith Jr. membuat Hopkins tak mampu bertahan dan terlempar ke luar ring Masih Jack Reiss yang memimpin pertarungan langsung memberikan hitungan namun hingga hitungan ke-20 ia tidak mampu memulihkan kesadarannya untuk kembali ke atas ring tinju dan Masih pun kemudian memberikan kemenanti kau bagi Jules Smith Jr. usai pertarungan Hopkins mendapatkan cemohan dari para penonton lagia penutup karir yang seharusnya dilalui dengan momen yang indah justru berbuah kenangan buruk yang sulit dilupakan sepanjang hidupnya sementara itu Jules Smith Jr. petunjuk biasa dan hanya seorang wanita sebagaimana yang disampaikan oleh Hopkins dalam sebuah konferensi dalam sekejap naik daun dan mulai diperhitungkan sebagai calon juara kelas berat ringan sejak saat itu ia pun terkenal sebagai penakluk legenda tinju dari cerita pertarungan Hopkins vs Jules Smith Jr. ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa lidah lebih tajam dari pedang oleh karena itu sudah selayaknya kita harus berhati-hati setiap mengeluarkan perkataan terutama yang mengandung penginaan ataupun merendahkan orang lain kita memang wajib untuk selalu percaya diri dan percaya dengan kemampuan kita sendiri namun kita pun harus sadar jika roda kehidupan selalu berputar setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya Salam Pecinta Tinju Dunia pembantias pembantias Terima kasih.